Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini saya buat untuk teman-teman saya Yang baru mau mulai berinvestasi Tapi bingung dari mana Saya kasih saran di Tokopedia Reksadana Karena beberapa waktu yang lalu Saya baru dapet total keuntungan 500 ribu rupiah Ulang Ini 6 Karena beberapa waktu yang lalu Saya baru dapet total keuntungan 500 ribu rupiah Dari hasil uang yang saya investasikan Bisa dilihat disini Lumayan gitu 500 ribu Buat beli sepatu baru Langsung ditarik Jeng 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 Dulu pada awalnya Saya iseng iseng ikut investasi di Tokopedia Reksadana Saya mulai dari 10 ribu rupiah Terus naik menjadi 100 ribu Dan ketika saya rasa Dana saya aman Saya memutuskan untuk rutin Nabung tiap bulan di Tokopedia Reksadana Dan ketika kita sudah daftar Ke Tokopedia Reksadana Kita itu bisa melihat portfolio kita Dan disitu kita bisa melihat Hasil uang yang kita investasikan Keuntungan harian Dan total keuntungan Dan ini adalah tampilan portfolio Reksadana di Tokopedia Yang paling atas adalah Uang yang saya investasikan Terus yang di sebelah kiri Adalah keuntungan hari ini Sebesar 2.800 Dan yang paling kanan Adalah total keuntungan Sebesar 513 ribu rupiah Terus Kita lihat ke bagian bawah Disini ada produk Tokopedia Reksadana Dan disitu ada dua Pertama mandiri pasar uang Dan yang kedua Salindra dana khas Kita coba lihat Yang mandiri pasar uang syariah Kita bisa lihat Saya menginvestasikan uang saya disini Sebesar 3 juta rupiah Lalu saya juga Menginvestasikan uang saya Di Salindra dana khas Sebesar kurang lebih 15 juta rupiah Dan kita juga bisa lihat Keuntungan harian dari Salindra dana khas Sebesar 2.400 rupiah Kurang lebih Dan segedar informasi Ketika dulu Saya masuk kelas reksadana Bareksa Pun Akademi Ada yang mendapatkan Total keuntungan Sorry Bukan total keuntungan Tapi lebih tepatnya Keuntungan harian Sekitar Kurang lebih 200 ribu per hari Bayangin Melebihi gaji WMR Di kota Bandung Kalau sebulan Terus beberapa teman saya bertanya Man gimana caranya Biar kita bisa memulai Investasi di reksadana Oh gampang Tapi sebelum itu Ada baiknya kita lihat dulu Quiz berikut ini Dan sebelum memulai Investasi di reksadana Ada baiknya kita itu Tahu dulu Apa yang disebut Dengan reksadana Dan syaratnya apa saja sih Kalian bisa pilih menu disini nih Quiz Kebut 5 menit Paham reksadana Klik Siap dong Ini boleh Diketik nama Misalkan Eman aja Atau Terserah kalian Yuk mulai Apa saja syarat yang diperlukan Buat berinvestasi reksadana Di Tokopedia Jawabannya adalah A cukup dengan KTP saja Kita sudah bisa mulai Investasi Reksadana di Tokopedia Lanjut Tahu gak Reksadana Tokopedia itu Masuk reksadana jenis apa C. Pasar uang Dengan resiko yang paling rendah Sekedar informasi Ada Ada 4 jenis Reksadana Yang pertama Reksadana pasar uang Dengan resikonya itu Paling rendah Dengan keuntungannya Sekitar 5-7% Per tahun Terus yang kedua Ada pendapatan tetap Atau obligasi Dengan resiko rendah Sampai dengan menengah Dan keuntungannya itu Sekitar 8-10% Per tahun Dan yang ketiga Ada reksadana campuran Dengan resiko menengah Sampai tinggi Dengan keuntungan Kurang lebih 9-13% Per tahun Dan yang keempat Adalah reksadana saham Dengan resiko tinggi Dengan total keuntungan Hingga 17% Per tahun Dan ini Tergantung Dengan resiko Yang kita ambil Semakin tinggi Resiko yang kita ambil Semakin tinggi juga Keuntungan yang Akan kita dapatkan Terus apa saja Biaya administrasi Yang dibutuhkan Selama proses Investasi reksadana C Nggak ada biaya Sama sekali Dan itulah Yang saya suka Di Tokopedia Berapa lama Waktu buat Pencairan reksadana Di Tokopedia A Maksimal 10 menit Dan itu juga Yang saya suka Dari Tokopedia Karena cepat Berbeda dengan Kita investasi Di tempat lain Maksimalnya itu Sampai dengan 7 hari kerja Baru bisa dicairkan Ke rekening Sendiri Lanjut Kalau kamu investasi Reksadana 100 ribu Per bulan Selama 12 bulan Berapa dana Yang terkumpul A 1,4 juta Jadi hasil keuntungannya itu Akan dimasukkan lagi Ke investasi sebelumnya Dan akan menghasilkan Dengan keuntungan Yang baru Inilah yang disebut Dengan Compounding Effect Dan itulah Sedikit Mengenai Kuis Reksadana Setidaknya Biar kita paham Apa itu Reksadana Walaupun dengan sedikit Karena pasti akan Bermanfaat Dan berguna Dan alasan saya Memilih reksadana Dibanding deposito Di bank adalah Yang pertama Dananya itu Bisa dicairkan Kapan saja Tidak ada Jangka waktu tertentu Kecuali Mungkin Hari Sabtu Dan Minggu Karena buru salibur Kalau deposito Kita itu Ada jangka waktu Tertentu Selain itu Keuntungannya itu Mulai dari 5% Dan itu juga Dipotong Pajak Aduh Dan dalam video berikutnya Saya akan jelaskan Bagaimana Cara daftar Reksadana Beli Reksadana Bahkan Cara jual Reksadana Sampai masuk Ke nomor rekening Tapi sebelum itu Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Dan jika Kalian rasa Video ini bermanfaat Jangan lupa Untuk share Ke teman-teman Anda Dan kalaupun Ada hal Yang ingin ditanyakan Terkait Tokopedia Reksadana Kalian bisa Tulis Komentar Di bawah ini Oke sekian Terima kasih Saya Eman Pamit Dan Bye-bye Terima kasih